Jadi dari mana ujung seri atas bertemu dengan bibir bawah yang basah yang dalam Itu kadang-kadang dua bibir aktif atau salah satu yang pasif Sekarang huruf S, mana yang pasif? Ujung lidah atau seri bawah? Mana yang pasif? Yang pasif yang mana? Seri-seri yang pasif, yang aktif adalah? Itu seperti itu Ketika tadi huruf K, mana yang aktif? Mana yang aktif bergerak? Lidah yang lebih aktif Karena gak mungkin langit-langit kalian bergerakkan kemana Meskipun tadi huruf berharokat pun sebenarnya kalau kita lambatkan, ya pastipun sebenarnya juga ada sukun Kemudian setelah dia bertemu, dua artikulator yang bertemu, dia akan saling menjauh Saling menjauh membentuk harokat Nah yang perlu diketahui juga ya tentu harokat dasar Harokat dasar itu adalah A, I dan U Harokat dasar itu A dan I, U Harokat dasar itu A, I dan U, 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 U yang dasar yaitu kasroh fatah kasutbah itu maka para ulama memberikan definisi yang kalau Fatah itu apa irtibar anil alif al-qasiroh alif itu patah itu irtibar anil alif al-qasiroh hai 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 Fatah tibar anil alif al-qasiroh Hai berhasil dengan aja gimana sederhananya Hai patah itu apa ya seperti ibaratkan seperti alif yang pendek dipendaikan jadi Hai fatah itu alif yang dipendaikan kan asalnya alif 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 dan ketika mempunyikan tentu fathah akan masih mengandung unsur alif ya nanti alif atau hamzah atau hamzah karena ketika di permulaan pasti ada hamzahnya maka domah berarti apa irtibar anil wawi al-qasiroh maka domah itu iktibar ya seperti wawu yang pendek dipendekkan wawu maka otomatis ketika membunyikan domah dia seperti membunyikan wawu Hai bi-imdimah musyafatain ya bi-imdimah musyafatain ma'atar kilfujah qalilan liyamun rassawthu apa itu Hai apa itu Hai seles yang lain Hai jadi bi-imdimah musyafatain bi-imdimah domah bom itu mengumpulkan membulatkan bom itu mengumpulkan membulatkan bom itu mengumpulkan ma'atar kilfujah qalilan disertai dengan meninggalkan celahan mungkin mau bisa wawu tanpa celahnya remisa bisa bunyi wawu tanpa ada celahnya nggak bisa dia harus ada celah ma'atar kilfujah qalilan liyamun rassawthu Hai ya agar suara itu bisa mengalir itu wawu maksudnya wawu ya Hai jadi Fathah berarti dia sedaranya apa Alif atau Hamzah dipendekkan Alif hai 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 nanti ada-ada dua dengan terbaru tipis oke domah berarti seperti apa wawu yang dipendekkan wawu awu awu maka otomatis hak ya tajudnya huruf yang yang ma'amumah domah itu berarti dia harus mohon monyong karena disitu ya setarik ya ma'amakhojil wawu jadi ketika tomah otomatis dia masih seperti wawu Oh ya maka harus kau 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 nggak bisa begitu kan jadi Hai ya pun demikian nanti ketika kesroh berjabat iqtibar anilya al-qasiroh Hai jadi kasroh itu ya diibaratkan iya yang dipendekkan ya hai 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 ini dasar ya dasar yang mungkin di buku-buku tajud enggak disebutkan hai 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 jarang di jadi bahas ya saya menurut saya sangat dasar sekali ya nanti saya tulis di mata nungguan Tuhan itu wakul lamagmin fa'ashbi'an dudom wakul mafuhin wamaqsurin yutah Hai setiap yang rumahnya harus disempurnakan dengan domahnya setiap yang fatah yang kasoh juga harus bisa disempurnakan ke gerakannya Hai harokat bergerak jadi eh 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 ya jadi artinya Pak nanti setiap huruf kalau dia domah otomatis dia seperti bercampur dengan makhluknya wawu kalau dia kasroh seakan-akan dia bercampur dengan huruf ya i Hai kok dia fathah dia bercampur dengan alif eh ya makanya alif-alif lainah alif itu mebni atau mo'rob Hai alif itu mebni atau mo'rob Hai obni ya gini gini alif itu oke jadi alif itu tidak bisa berdiri sendiri ya huruf alif itu tidak independen dia tidak bisa berdiri sendiri ya dia tidak bisa berdiri sendiri dia harus dilekatkan pada huruf maka tadi vokal itu itu ya nanti alif itu pementok vokal A karena alif dia selalu sukun dan dia selalu didahului oleh fathah Hai kaya alif itu selalu suhukun dan dia pasti akan didahului oleh fathah makanya dia alif itu tidak bisa nanti dia ada huruf dia berdiri sendiri dia harus dilekatkan pada huruf yang muha kokoh huruf konsonan ya Oke alif untuk vokal kalabah ya nanti karena mat mat berarti vokal panjangnya istilahnya karena dia nanti pembentuk mat mat yang A maka dia pembentuk vokal panjang A maka maaf disini ada orang bukis bisa bukis ada lagi selain beliau ini berarti barang langka ini masih masih lancar-lancar ya lancarnya soal ya oke yang pernah saya baca bahasa bahasa Kristus juga punya vokal betul betul nggak artinya begini ada kata ketika dia divokal panjangkan dengan vokal pendek berbeda arti jadi tidak semua bahasa dunia itu punya vokal panjangnya ya gitu jadi ada vokal pendek ini vokal panjang akan berbeda ya contoh bahasa Arab ya bahasa Arab kita ini apa bahasa Arab hujan motor atau motor motor atau motor karena orang kita nggak terbiasa dengan vokal panjang itu bisa berbeda arti gitu motor artinya lapangan terbang barit sama barit artinya beda nggak beda kalau barit dingin meriang kalau besar-besar anak yang di barit saya sedang meriang yang bisa atau ente rojul barit itu orang yang kalah orang yang dingin tapi kalau barit pos saja ini bahasa Arab panjang pendek itu bisa mengaruhi ini ustazah ada dari Bugis bisa-bisa Bugis karena di Indonesia itu ada supaya nggak nggak banyak yang ada vokal panjang ini harus ada partnernya kayak gini harus ada dialognya ini iya artinya begini ketika vokalnya di pendek arti ini ketika satu kata kan seperti motor motor dengan motor amin 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 berbeda arti bahasa Arab amin amin berbeda artinya kan apa bisa di bahasa Bugis jadi di dunia itu cuma beberapa bahasa bahasa nggak 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 banyak bahasa-bahasa yang memiliki vokal eh jangan sulit bahasa-bahasa dia aja bahasa apa bahasa-bahasa dia aja misalnya bagaimana ya 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 kek Bisa pada penekas ya, tapi kan bukan beda arti. Kalau bahasa haram tetap dari ikhmator, animator. Sudah sudah berubah ya. Sudahlah, saya mau roja. Saya mau roja. Saya mau roja, roja. Sudah, roja roja, roja. Terima kasih. 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 Jadi, intinya apa? Ketika kita bisa falsih, kita akan terlepas dari logak masing-masing. Tidak akan nampak lagi logak. Terima kasih. Soalnya, saya dengan nomor rota. Ini pasti orang-orang Malaysia. Udahnya? Ini logaknya. Ini logaknya. Jadi, kelihatan. ada beberapa orang itu biasanya kadang-kadang masih nampak beberapa logat-logatnya gitu terbawa padahal nanti ketika sudah fase itu tidak akan nampak lagi logat logatnya Oke kembali ke tadi baik-baik tadi saya mana kita nih sampai tadi sama ya haroka Hai ya jadi saya ulang Fathah ya iktibar anil alif al-qusiroh maka ketika memiliki fathah dia akan seperti bercampur dengan suara alif dan alif ini nanti apa tadi alif tidak bisa berdiri sendiri alif sebagai vokal tidak bisa berdiri sendiri maka maka alif itu akan dipengaruhi oleh huruf sebelumnya Hai ya alif itu akan dipengaruhi oleh huruf sebelumnya kalau sebelumnya tipis maka dia tipis kalau sebelumnya tebak dia tebak Hai saya pernah berdebat sama orang Mesir ya karena masa juga logat masyarakat berbah dia dia dengan nama khuad dibilang ya khalid bukan bukan khuad tapi ya khalid 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 tipis ya terğu- Human khalid 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 Hai dia jadi Sorry Alif tidak bisa berdiri sendiri dia akan disilfati oleh prog sebelumnya kalau sebelumnya tipis ya tipis Bismillah leh atau sebelumnya tebal asyayut toh otomatis alifnya mengikut toh kan asyayut toa ya juga asyayut toa tetap dia ikut karena tidak bisa berdiri sendiri dia harus disifati oleh huruf sebelumnya asyayut toa dia ikut menebal itu harusnya seperti itu dan terkadang pun nanti dia dipengaruhi oleh huruf setelahnya itu baik menebal bilbo karena terpengaruhi toh setelah setelahnya tebal dan tipis Hai tipis bagaimana ya tipis seperti fathah buka elif elif eh bukan ah Hai cara bagaimana dengan patah samping sih itu sama sedikit senyum eh kalau dia tebal ya maka diangkat prajanya apro comfy Oh iya memang seperti satu mangkat rahang ya tebal suho oh 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 ohii Hai ini ketika sapphaktankan anak muda tapi ke orangtua sulit sudah kaku sudah patent jadi pengawal saya anak kecil itu bisa juga seperti itu semakin bertambah umur semakin sulit gitu ya jadi ekspresinya itu enggak 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 apa ya enggak rileksin kalau ada cemen nanti bisa lihat sendiri-sendiri bisa ketawa sendiri nanti orang apa harpatnya bisa ketawa sendiri begini ekspresinya ya takal lu ya beban Hai tapi karena anak mudah ya kita di fata-fata lagi dia tipis seperti itu ya membuka eh beth cjd-dd-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Jadi kalau sudah terangkat yang atas ya teman Situ Bali akan menemak kan baru-terdebal hai hai whoa Oh 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 Hai mungkin sebelahnya kita kenapa monyong-monyong Hai ini ini penting Kenapa ini haknya huruf yang boleh monyong hanya domah dan nanti ada di kiraat bacaannya Hisham bacaannya Kisair bacaannya Ruais namanya Ismam juga karena asal adalah makanya dia baca karena itu ada baunya asalkan kuila maka ada kiraat yang baca ada baunya sui'at sui'at karena asal makanya monyong-monyong pun itu ada aturannya ada tempatnya masing-masing nah ini dasar yang mungkin harus sama-sama kita ya karena mungkin boleh jadi karena belum mendapatkan ilmunya gitu ya sehingga seperti apa adanya oke jadi gitu jadi ketika tebal nanti yang diangkat adalah rang ini rang atas meskipun sebenarnya yang aktif adalah rang itu bawah buktinya apa buktinya apa jadi mohon maaf orang yang sumbing pun bisa sebenarnya jadi tidak terpengaruh oleh bibir jadi bilang pegang bibirnya pun bisa kalau tidak bibir itu Allah 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 bukan Allah pakai wawu ya tapi dia Allah karena lam tebal Allah 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 Rho 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 ini perlu banyak latihan dan ini tidak cukup hanya di satu jam kita di sini perlu latihan sendiri membaca diperhatikan harokatnya sempurna atau tidak oke kita coba nanti ada sermen sendiri tidak sedang sendiri oh saya begini ya itu huruf huruf tebal oke sambil sini ada pertanyaan mengenai harokat ini kita harus latihan waktu setengah ada waktu setengah jam untuk latihan silahkan ada yang mungkin mau ditanyakan bisa dipahami ya oh saya akan bisa terima kasih terima kasih baik itu juga termasuk lokat sebenarnya jadi orang Arab sendiri pun juga hari ini berlokat-lokat baik tapi Al-Quran satu tetap Al-Quran satu jadi orang-orang surya misal masih pakai dia Laylatul Jum'ah dia bilang pakai Misa Mesir juga ada Syekh Gih Walilistih Gih Walilistih datang atau belum tapi kalau yang tahu itu lokat saja kita bahasa Melayu di Indonesia ada yang bunyi O ada yang bunyi A bunyi E ada yang dari Banten di sini ada yang dari Banten ada yang dari Banten enggak bilang katakan dari Banten sampai dari Banten ada boleh 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 angkat tangan saya mau tanya juga ada ada Ustazah dari Banten bahasa Jawa atau bahasa Sunda oh kan bahasa Jawa ada yang ada yang bisa bahasa Jawa Banten Cirebon jadi bahasa Banten itu bahasa Jawa tapi ada E nya dia anak dia pakai ada E nya dia gula itu itu bahasa Jawa Banten seperti itu di bawah tempat itu seperti itu di bawah daerah bahasa Jawa Banten itu itu pakai E tapi kan pasti paham kan seperti itu ada yang A kan ada yang A ada yang O ada yang E oke kembali ke Banten tadi kan jadi standarnya adalah kembali ke Al-Quran jadi standar adalah standar Al-Quran jadi meskipun dia pendekatan belajaran seperti itu tapi ketika sudah baca Al-Quran orang Mesir meskipun bilang gak dia jim baca gak kof dibaca hamzah tak dibaca tak dibaca tak tapi ketika baca Al-Quran ya satu gitu ya makanya mohon maaf saya pun karena juga ini Quran jadi Quran jangan dibalok itu yang itu yang saya lihat seperti itu Mesir ketika dia baca Al-Quran jim dibaca jim gak mungkin idhah ga'ah dosa itu kalau dia tahu itu gak apa-apa tetap idhah jim jim kalau dibaca idhah ga'ah dia gak boleh jadi dia seperti itu itulah fungsi Al-Quran justru Al-Quran itu menjaga kemurian bahasa Arab karena sifatnya kekal sifatnya ke kekal dan fungsi ilmu tajud seperti itu menjaga huruf per huruf harokat per harokat sukun per sukun tidak berubah itu fungsinya sementara bahasa logat orang bilang itu produk-produk manusia budaya pasti akan seluruh berubah gitu kan akan seluruh berubah mungkin kalau saya sadorkan naskah kuno gitu kan seracentini artinya konten bahasanya pun sulit kemudian juga bahasanya sulit tulisnya pun sudah berbeda dengan suruh baca prasasti gitu gak bisa kan kalau melayu kuno ini prasasti jawa kuno bali kunar sunda kuno atau ada bahasa lagi di rejang lempong itu ada lagi tulisan sana juga di batak itu ada juga tulisannya itu pasti bahasanya sudah berbeda jadi bahasa orang hari ini dengan bahasa orang yang 30 tahun sudah berbeda sudah berbeda silahkan tonton film-film tahun 70an 60an ada film tahun 50an cari di youtube liat dialognya bahasa Indonesia fushah Indonesia formal bahkan film-film Malaysia silahkan cek lagi film Malaysia tahun 50an 60an dialognya itu semua dialog formal dengan menggunakan kata-kata yang asing sekarang paduka mulia tuan sekarang mau yang belum nikah ingin nona mau sekarang sudah berubah jam begitu kan nona inyak besar itu bahasa seperti perubahan perkembangan perubahan kita enggak tahu bahasa anak-anak yang tahun 2050 seperti apa pasti ada bahasa 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 gaulnya masih ada ada generasi generasi ini itu pasti ada saya pun ketika berbicara dengan nenek saya sudah beda bahasa ada kosa kata karena enggak faham pasti ada kosa kata enggak enggak faham begitu jadi bahasa selalu mengalami pergeseran ketika alkulturasi tadi kan bertemu ada kata-kata yang masuk ada yang hilang ada yang baru lagi seperti itu itulah bahasa karena dia hasil mulai manusia membaca para sasti mungkin yang sudah 100 itu enggak mudah sudah bahasa sulit tulisannya sudah beda bahasa tulisannya sudah berubah tapi ini Al-Quran dengan bahasa Arab ini justru dia menjaga bahasa Arab jadi Al-Quran itu justru menjaga bahasa Arab apa ini yang kertas sudah habis waktunya kan udah kertas sudah habis waktunya tinggal membuat lagi ya mungkin pernah saya bilang kemarin kan seperti beras oriza sativa itu pesa latin sekarang ada yang pakai oriza sativa apa soda namanya nigella sativa ganja kanabis sativa itu dipakai saja untuk bahasa ilmiah tapi sehari-hari tidak ada yang berbicara dengan bahasa itu lagi bahasa Ibrani sekarang sudah berbeda dengan bahasa Ibrani ketika penulisannya tawrat tapi Alhamdulillah Al-Quran dia menjaga bahasa Arab otomatis kita masih bisa membaca kitab-kitab abad ke-1 ke-2 hijau masih bisa masih bisa kan masih bisa mempelajarinya tidak sulit tapi bahasa lain hilang ada lagi hilang ada lagi seperti itu itu bahasa manusia budaya seperti itu oke itu saya bilang mungkin jadi insyaallah kita harus yakin ini termasuk mujizat dari Al-Quran memang Al-Quran kekal jadi kenapa pentingnya ilmu butajwid fungsinya adalah menjaga kemurnian artinya bahasa manusia boleh berubah logat bisa berubah tapi ketika baca Al-Quran ya begitu wajib fardu'ain bisa dibayangkan kalau Al-Quran boleh dibaca dengan berbagai macam-macam bahasa sudah-sudah kelahir sudah mungkin sudah bertikai duluan ketika kitab sujinya tidak suci lagi dia sudah berbagai macam penafsiran sendiri atau cara baca masing-masing jadi itu unsur manusia masuk di situ itu ya unsur manusia masuk di situ itu sudah tidak suci lagi sudah ternoda ketika unsur manusia masuk ke situ maka yang ada yang ulama yang lebih ketat sampai ada yang tidak membolehkan menerjemahkan Al-Quran terjemah itu tidak bisa semuanya mewakili maka kita tempat ramai dulu kan penafsiran Al-Mairah itu dari mana sumbernya ada sumbernya dari mana sumbernya memilih kata ini dari tafsir ini membeli terjemah ini dari tafsir ini harus ada ada pertahunan imiannya memilih kuasa kata ini dari tafsir ini harus ada kata ini dari tafsir ini dari ini bukunya itu jelas khawatir khawatir nanti ada unsur-unsur yang memang disusupkan kita tidak tahu kan karena banyak terjemah-terjemah itu saya kadang-kadang diselengkan itu banyak ada lagi silakan ada mulut di ini lagi tanyakan lagi ya hilang harokat tebal tipis oke silakan yang yang akan di dalam alpura itu kan ada yang yang alif yang awal di awal ayat itu kan tidak ada harokatnya nah itu bisa langsung bisa apa bisa benih langsung U atau I itu dimana yang yang jelas itu kembali ke pengetahuan bahasa Arab jadi pastinya itu kembali ke pengetahuan bahasa Arab maka mungkin saya sampaikan juga berkali-kali maka menurut saya adalah orang Islam itu wajib ngerti bahasa Arab jadi orang Islam itu menurut saya wajib ngerti bahasanya Al-Quran bahasa Arab dia kan tahu bagaimana harokatnya tahu arti maknanya saya kalau orang Islam ini sekarang mulai gerakan tahfiz ini sudah takut saya ngoprol dengan pegiat tahfiz di Sumatera sana itu orang takut teroris yang saya ke Aceh Tengah itu mulai katanya terorisnya adalah Al-Quran juga karena mereka orang Islam mulai kembali Al-Quran mulai membaca mulai menghafal menghafal jadi mulai banyak generasi ini mulai menghafal Al-Quran walaupun enggak semuanya kan nanti pasti akan belajar bahasa Arab dan akan belajar isi isinya itu suatu tahapnya akan seperti itu itu akan berjalan di kenapa ingin dalam menghafal ingin tahu artinya ingin tahu tafsir pasti akan seperti nabi akan naik seperti itu nanti pasti itu kembali ke penguatan bahasa Arab tidak akan menguraikan ini banyak diurikan kenapa bisa kasra bisa ini makanya musaf Indonesia juga perlu disikapi kan Indonesia itu kan Hamzah Koti tidak ditulis orang bisa baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah karena kalau disambungkan seperti itu kan sekarang tidak dibedakan mana yang Hamzah Alhamdulillah 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 Hamzah itu sejarahnya memang tidak ada lambang Hamzah itu memang awalnya tidak ada lambang baru oleh Khwarebid Ahmad Al-Farohidi Gureh Masih bawah itu 165 Hijrah itu baru dibuatkan lambangnya jadi oleh beliau itu oleh Khalil bin Ahmad Al-Farohidi dipotonglah kepala air di kepala air itu dipotong maka itulah jadi simbolnya Hamzah karena lebih dekat ke situ itu sejarah yang seperti asal dia tidak 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 dilambangkan maka yang mungkin pernah sampaikan di mustahzi untuk dia terpisah bisa dibaca mustahzi un atau bisa dibaca tas mustahzi un atau bisa dihilangkan kan asal enggak ada mustah zun karena bagi orang Arab Hamzah itu masalah besar mereka bagi orang Artu Hamzah itu masalah besar banyak hukum nanti pasti karena Hamzah mat mutasi mat man fasil dan sebagainya nanti ada namanya mat mat lin lin mahmuz dan sebagainya itu karena Hamzah jadi intinya gitu ya jadi kembali kepada pengetahuan bahasa Arab dan kalau bisa ini orang Islam itu harus tahu bahasa Arab jadi biar tahu Al-Quran itu seperti apa kita harus dimulai tidak mengerti terjemahnya mulai belajar ada Al-Quran perkata itu sedikit banyak akan membantu dan Al-Quran tidak akan habis dikaji terus tidak akan habis dikaji orang setiap tahun ada nulis tafsir ada yang nulis ijaznya ini ijaz suruh ini ijaz kan tiap tentu ada orang terus menggali dan banyak kadang-kadang rahasia yang juga belum terungkap dari sisi ilmiah begini alam begini itu terus akan pernah berhenti kelihat sederhana tapi memang akal manusia belum nyampe ke seminggu oke lagi silahkan kenapa yang itu adalah kamik yang dipendekkan kemudian domat itu wawu yang dipendekkan aswak yang dipendekkan ini khusus untuk wawu itu ini penasaran masjid boleh enggak nanti menurutkan makna itu enggak makna atau tidak ketika kita mengatakan wawu itu adalah domat itu adalah wawu yang dikecilkan jadi lambangnya memang memang itu perkembangan lambang itu jadi kecil di atas ya itu perkembangan saja pada mulanya itu lambang haruk titik 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 merah titik merah di atas fathah titik merah di depannya itu baru domat jadi awal awal mulai itu lambang titik merah belum seperti itu sehingga karena perkembangan berikutnya karena ada itu kesamaan itu maka jadi wawu itu domat itu bukan wawu dikecilkan jadi mempaskan wawu dipendekkan jadi secara bahasa wawu 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 yang pendek wawu yang pendek kalau dikecilkan beda ya kalau panjang kurang jadi dipendekkan jadi durasi wawu jadi wawu kalau dikecilkan mungkin diksinya kurang pas tapi maksudnya betul tapi kalau bahasa Indonesia kurang pas kalau bahasa Arab antara kasir kabir itu sama oke praktek ini gimana sudah sudah ketemu sebentar ya kita belajar ya jadi semangat kita padukan dengan kita akan tahu disini begini ketika mengajar pulang ke tempat masing-masing itu tahu jadi misalnya di tempat saya di daerah saya itu yang sering terjadi kesalahan biasanya di huruf ini ketika mengucapkan ini bagaimana solusinya kita harus tahu karena tiap daerah punya karakter logat mungkin masing-masing masing-masing jadi harus tahu harokat berikan gerak berarti gerakan berarti kalau sukun kalau sukun berarti lawannya ditul harokah maka ketika sukun itu dikembalikan ke asalnya maksudnya bagaimana misalnya sin kan sin penulisnya bagaimana sin alif nun sin maka ketika dia sukun ya mus mus ya kan karena dia tidak berharok berharokat mu memenuhi mumah sin nya sakinah mu mus 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 harus dikembalikan ke asalnya ini termasuk pertanyaan yang sering saya temukan juga ini juga harus disampaikan juga jadi ketika orang sering bilang balik lagi gitu ya dia tidak perlu kembali apa alasannya disini waw maddiah bukan waw asli toh pun waw asli ya waw maddi bagaimana monyong waw maddi tu monyong a'u bukan a'u ya kan ya kan kita saya baca wakolu kunuhu dan balik ke mana balik bisa wakolu kunuh ribet enggak ribet enggak ya kenapa orang 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 asli semesta uudu uudu ada gitu dia gak perlu kembali oke ya asal pertama karena dia huruf-huruf maddiah huruf maddiah bukan huruf maha kokoh ya nanti saya jelaskan lagi apa maddiah huruf maddiah itu dia gak maha kokoh karena dia vokal ya bukan huruf konsonan kalaupun dia huruf konsonan wawu yang konsonan wawu yang maha kokoh itu pasti dia menyongkan wawu maka a'u ya kan enggak ada a'u a'u kemudian ketika dommah itu nanti beruntun yang suruh kumullah juga gak perlu gimana kalau pulak balik bisa gak kelamaan kan gak bisa takaluh nanti bisa dibaca di taisi rahman itu di di dokter suad hamid jadi begitu ya ini hal-hal yang krisnya saya temukan juga orang yang baca a'u u adu jadi gak perlu kembali karena mati gimana monyong gitu ya kita baca adu bum dikira perlu balik enggak adu bum adu bum perlu balik enggak baunya bisa gak bilang adu kan baru bertaksit kan berarti pertama sukun kan baru pertama sukun kira balik enggak baunya kalau balik bisa enggak adu sulit itu ya ini contoh ini kasus sederhana yang mungkin sering saya temukan dan mungkin juga pasti akan mendapatkan itu seperti itu bukan itu enggak 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 lemah saya bilang ala kuli ala kuli kuli bukan kuli lemah tadi kulu kan kubu kulu tapi kulu tipiskan lamnya ala kuli kuli bukan kuli ala kuli sudah sudah beda kan itu tadi coba yang syuruh Allah gimana pula balik balik coba yang suruh Allah enggak balik bisa enggak atau wakolu wakolu kunu wakolu mikirkan huruf yang berharokat beruntun enggak perlu kembali harokat yang beruntun tidak perlu kembali kembali itu kalau ada huruf sukun atau huruf tasdid yang muha kokoh kalau ada huruf yang muha kokoh wayamud duhum langsung balik wayamud kate wayamud mu dalam pertama kembali wayamud wayamud du dan khusus domah itu nanti baca kitab syurahman itu tasurun tasurun jadi yang kembali itu kalau dia adalah hurufnya muha kokoh jadi tadi ketika huruf itu mat dia tidak perlu kalau mati tidak perlu kembali repot kalau setiap huruf huruf begitu terus apa saya dengar wayamud sutu iya wayamud sutu wayamud sutu tapi derajat mereka berkurang nanti dalam waras yubel sirun tipis itu yubel sirun bedanya kalau tebal gini kalau dia tebal lo tebal itu pasti dia sambil mengangkat tangkal lidah tebal yubel sirun dengan yubel sirun kuli dengan kuli sudah berarti lemahkan 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 udah beda kan itu aja sebenarnya perlu latihan ada lagi kita gak sabar ini kita gak sabar nih beliau memberi konfirmasi ini ya ya dua ya dua balik kita dikak ya mud dua ya mud dua tapi lagi gini kembalinya pun nanti gak perlu ya dua sampai ya dua kalau terlatih gak perlu sampai tipis banget secukupnya ya dua jadi mud 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 akan lain seperti terbanting itu nya latihnya saya seperti itu kalau sudah ringan itu gak perlu sangat nanti ya mungkin boleh jadi masih latihan boleh jadi tapi kalau sudah terbiasa gak sampai tak kalau seperti itu biasa aja sekedar ini perlu perlu berlatih lah biar tidak takal ya dua ya dua ya dua tadi ya mud ya mud ya mud ya insyaallah 3 silahkan asad asad apa asad 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 Allah mati 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 itu artinya meninggal kalau mati mati ini menarik karena di Indonesia gak ada apa bahasa itu yang punya mat mati 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 ini yang panjang Dia berdasdir dan juga panjang kalau macene itu berputar macene berputar kalau macene itu dangkal jadi yang panjang yang mana yang dangkal atau berputar macene macene enggak itu yang bende kalau yang panjang macene syukurnya ini antul pemilisan itu kan pasti kan ada seta laki bahasa pemilisan itu sama beliau ya seperti itu ya ya saya kira mungkin mungkin orang asing pun akan belajar apa bahasa rapun juga bukan seperti itu ketika bahasa dia enggak ada bahasa mat itu kan ketika membaca akan kesulitan ketika ada huruf mat karena akan merupakan arti ya seperti itu ya Alhamdulillah ini ada contohnya nanti bisa ini bagus penelitian ini kalau ada yang menulis penelitian ini bisa di deskripsi bahkan dikumpulkan berapa bahasa yang memang seperti itu ya ya tentunya tidak semua kata seperti itu ya tapi pasti ada seperti itu kalau di bahasa Jawa nggak ada ya sudah sunnah nggak ada ya nggak ada yang saya baca itu aja bahasa bugis yang bahasa begitu jadi ada vokal panjang dan itu bisa berbeda berbeda arti satu kata tapi tadi mau yang vokal panjang selalu di akhir nggak ada yang di depan Hai gede ya jadi pasti yang mereka di ujung semua nggak ada yang di awal atau di tengah pasti di ujung ya mototorifah berarti ya kalau bahasa harap kan ada yang di depan ya di depan ada yang di tengah dan akhir itu karena beda artinya Hai Bik Alhamdulillah kita belum prakteknya sudah setengah tiga kayaknya Masar ya Insyaallah kita lanjutkan setelah sayangkan datang mungkin kita praktek ya jadi silahkan mempersiapkan dari masing-masing tadi ya tolong huruf tebal ini ya nanti yang huruf tebal ada yang soho nanti silahkan pakai cermin atau pakai bisa dia soho nanti latihan itu gimana tidak monyong ya itu ya Oke insyaallah bisa lah hati semakin berlatih semakin ringan baik jazakimu khairan ala sadidakirom semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar Al-Quran ya karena lagi-lagi itulah rahasia Al-Quran ya jadi kita renungkan kenapa Al-Quran banyak huruf tipis-tipisnya dengan kenapa huruf Al-Quran coba huruf Al-Quran itu baik tipis atau huruf Tafkimnya tipis otomatis orang yang baca Al-Quran akan diajak rileks akan dia tersenyum makanya orang yang baca Al-Quran faham atau belum faham maknanya itu akan diajak rileks ketika membaca Al-Quran dengan dengan Hai acara harokata di hidup sudah diajak rileks tidak membacanya Bismillah akan dia senyum enggak ada denger-dengar pasti diajak rileks itu Al-Quran seperti itu bahkan nanti termasuk yang kol-kolah pun yang syibdah tetap harus lembut Hai lembiyalida walem yuladah enggak ada letupan enggak lambiyalida enggak ada letupan enggak bisa lembut ini kalau punya kelihatan ini kalau punya kelihatan enggak ada letupannya kan lembiyalida walem yuladah jadi gimana Al-Quran itu walaupun sifatnya syibdah tapi tetap lembut tidak meletup-letup baik jazatmu khair insyaallah kita lanjutkan selasa akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ustadz Arif yang telah menyampaikan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kami mari kita tutup dengan istighfar sebanyak tiga kali kemudian membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim dan ditutup dan ditutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyadu ala ilah ilah atas daftar wa ta'ala ilah sekian sekian dari kami apabila ada kesalahan tolong dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih